selamat menikmati pasti ada adik tau jawabannya karena ada gravitasi gravitasilah yang menyebabkan apel itu bergerak kemudian ada pertanyaan lain jika kita punya sebuah meja seperti ini kemudian kita punya kotak disini di atas meja kotaknya diam kemudian kita bertanya kepada adik kenapa kotaknya tidak bergerak kenapa kotaknya tidak bergerak kenapa diam seperti itu maka jawabannya tentu ya karena gak ada yang mendorongnya atau ganda yang menariknya kemudian ada gravitasi tapi gravitasinya dihalang oleh meja jadi dari sini kita simpulkan bahwa gerakan benda itu disebabkan oleh adanya sesuatu yang menyebabkan dia bergerak kemarin kita sudah bahas bahwa sesuatu yang menyebabkan benda bergerak itu disebut gaya nah sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya ini misalnya tanah di tanah kemudian ada bola bola pada waktu awal ini kita lihat bolanya ternyata sedang bergerak ke sana sedang bergerak ke sana misalnya dengan kecepatan ke kanan 10 meter persekon ke kanan i i adalah vektor satuan ke sana kita harus membiasakan memakai satuan atau memakai notasi vektor ya ini maksudnya kecepatan yaitu vektor besarnya 10 meter persekon dan arahnya i i seperti yang kita sudah bahas kita kalau kita ambil kerangka x nya ke sana maka i nya ke sana nah jadi bola ini bergerak dengan kecepatan 10 meter persekon ke kanan kemudian pertanyaannya adalah apakah bola ini akan terus bergerak dengan kecepatan 10 atau apakah dia akan melambat atau apakah dia akan jadi tempat cepat atau malah dia pada suatu saat akan diam nah kalau misalnya kita membayangkan kalau misalnya ada sebuah bola di tanah kemudian dia awalnya bergerak maka kita pasti akan menjawab oh bola itu pasti akan diam ya kan karena ya kita tinggal bikin eksperimen kita coba ada bola kita gerakkan kita tendang sedikit kemudian setelah tunggu berapa lama dia pasti akan diam namun ternyata diamnya bola itu karena ada gesekan ada gesekan dengan tanah karena ada gesekan dengan tanah sehingga seolah-olah tanah itu menghambat gerakan bola karena tanah menghambat gerakan bola maka nanti dia diam misalnya diamnya disini karena dia diam maka itu berarti kita katakan wah ini dia diam karena ada sesuatu yang menyebabkan dia dia terhambat yaitu gaya gesekan arahnya berlawanan dengan gerakan bola namun kalau kita bayangkan kalau kita bayangkan bola ini geraknya di misalnya di S ini lapisan S gak ada gesekan sama sekali kalau bolanya bergerak ke sana dengan kecepatan 10 meter per sekon maka kita bisa bayangkan dia akan terus bergerak selama tidak ada dinding atau tidak ada pohon dan sebagainya atau tidak ada batu maka dia akan terus bergerak intinya adalah bahwa kalau tidak ada gaya jadi kita dapat sebuah kesimpulan nih adik-adik Kak Andi ingin mengajak adik-adik untuk mendapatkan sendiri hukum fisika nah dari mana? dari alam ini kan kita melihat benda jatuh kemudian benda diam di meja kemudian bola gerak di tanah bola gerak di es maka kira-kira setelah kita melihat banyak fenomena alam di sekitar kita ini fisika kan sebenarnya ilmu tentang alam sekitar kan maka apa sih yang bisa kita simpulkan? kesimpulan kita adalah kalau tidak ada gaya kalau tidak ada gaya yang bekerja pada sebuah benda maka benda itu benda itu kalau tidak terus diam seperti benda di atas meja atau dia akan terus bergerak terus bergerak dengan kecepatan tap nah coba adik-adik renungkan lagi kira-kira kita lihat kita lihat di alam sekitar kita kira-kira kalau bendanya tidak ada gaya apakah dia akan terus diam kalau awalnya diam apakah dia akan terus diam kalau awalnya bergerak apakah dia akan terus bergerak dengan kecepatan tetap nah ini PR adik-adik coba lihat sekitar kita karena fisika itu adalah ilmu tentang alam semesta di sekitar kita itu PRnya insya Allah kita akan bahas lebih lanjut tentang kesimpulan kita tentang alam sekitar ini masya Allah adik-adik harus bahagia karena disinilah kita menyimpulkan pertama kali tentang teori fisika kita buat teori fisika pertama kali dari pengamatan kita di alam semesta secara langsung kita sendiri yang buat masya Allah kita lanjutkan di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati